Dalam melihat pemimpin atau presiden itu, dalam hal ini presiden, setelah era reformasi kemudian ditambah dengan era industrialisasi media Sebenarnya kita dibentuk, cara kita untuk melihat pemimpin itu dibentuk sebenarnya secara menurut saya relatif secara dangkal Kita biasa untuk melihat pemimpin atau kualifikasi mengenai pemimpin itu semata-mata berdasarkan mekanisme-mekanisme yang sebenarnya apolitis Yaitu misalnya survei, itu yang pertama Yang kedua, dalam cara kita melihat pemimpin, ini mungkin karena latar belakang kebudayaan Indonesia yang patrimonial Cara kita melihat pemimpin itu didasarkan pada satu basis kultural yang sebenarnya merugikan Yaitu kita selalu melihat pemimpin dalam kerangka yang sangat personal Sebenarnya cara melihat pemimpin, kualifikasi mengenai pemimpin yang semacam ini Ini satu gejala yang umum yang terjadi di tempat-tempat di mana presidensialisme itu dipakai sebagai satu bagian dalam desain institusional Nah tetapi di Amerika sendiri, ada orang namanya Neustadt itu menulis bahwa sejak tahun 1956 sebenarnya Cara pandang yang melihat pemimpin semata-mata dan dimensi personalnya sudah tidak bisa dipakai lagi Mengapa? Karena setelah tahun 1956 muncul kesadaran, terutama setelah munculnya berbagai macam bukti bahwa ternyata Banyak presiden itu ketika dia berkuasa, dia membangun berbagai macam institusi atau berbagai macam mekanisme kelembagaan Oleh karena itu istilah presiden sebagai personal itu sebenarnya sudah tidak begitu berlaku Karena kemudian yang berlaku adalah presiden sebagai lembaga Jadi tidak pernah ada lagi satu pemimpin atau presiden yang betul-betul personal Dia selalu melibatkan satu sistem kelembagaan di dalamnya Terima kasih telah menonton!